Hai enggak enggak saya itu kan kalau pan sering kalau malah ngambil ke sini lagi ngasih makan lagi kudang aman-aman aja Pak apa pernah ada pernah melihat sesuatu enggak gitu ya Oh gitu biarpun kalau kata orang Sundama itu kan umpamanya tuh ririwa yohlah wasabi stigoritme balik lagi dengan kegorazor dan di video ini tanggal 20 Januari 2024 guys gue masih berada di Kabupaten Bandung Barat ya ini gua tepatnya di bawah kaki Gunung Burang Rangis gua menemukan lagi sebuah villa yang sudah kosong 10 tahun dan ada ceritaan tragisnya di dalam yu gua nggak akan lama-lama langsung saja let's go oke guys jadi depan gue ada sebuah pohon dan depan gua ada sebuah villa juga yang sudah kosongnya 10 tahun teman-teman dan gue enggak sendirian di sini ada Alekowart apa kabar Lih aduh mantap kangen apa bulan nggak ketemu ini berapa bulan maka gue udah setahun setahun sekarang 2024 oh iya iya bener juga ya kita bertemu di tahun 2023 ya 2023 kontennya berkembang terus gokil hahaha karanya menikah amin amin semangat kontennya apa yang dicita-citakan memiliki pasangan di tahun ini semoga cepat makin berkembang dan memiliki pasangan aduh amin doanya leh mantap ngomong-ngomong ini di belakang lu ada sebuah bangunan villa ini ini kayak villa sepertinya teman-teman konsepnya kayak konsep Eropa ya tapi dibuka kayak gunung burang-rang kita ada gunung di situ tuh gunung ya maaf guys emang ngerokok dingin soalnya ini dingin banget gua diperiksa kepanasan juga baju pakai color kalau tidur mantap ini di sini guset pada bikin betai ya ini Dian Hermawan Dian Project jangan lupa subscribe YouTube nya Dian Hermawan jangan lupa juga dukung teman-teman gue rajor ya tahun ini dia mau nikah sekaligus selingkuh punya istri dua beligami beligami cuy oke teman-teman jadi di sini ada guda di depannya vila terbangkala ya vila mewah ya teman-teman udah sepuluh tahun tahun ini katanya ada cerita tragis di dalamnya tuh ah kang hehehe tuh selami kang tinggal di iya di vila terbangkala itu udah sering lihat sesuatu belum belum tapi ada yang udah pernah lihat Oh ya udah nggak tahu paling siapa Oh apa ya guys pernasaran yang tangga di atas kita lihat aja banget ya gue sambil merokok dingin soalnya kedinginan udah udah sebuah menara guys bisa melihat langsung ke arah gunung burang-rang teman-teman wow itu gunung teknen perahu di atasnya teman-teman sebelahnya cocok banget ya guys ini video pemandangannya dong Hai tebab gua lengkap cekat satu lagi paling atas teman-teman yang bisa melihat mata Bandung dan sekitarnya wihw super dong jadi gue menemukan vila mewah terbang kalai beserta view yang bagus teman-teman ini gue banget lah pokoknya anjay gunung takuman perahu tepat di atas depan gue sampingnya ada gunung burang rang teman-teman yang suka naik gunung pasti tau lah ya dengan gunung burang rang sama gunung tekepan perahu guys kayak di mana ya kayak di Eropa teman-teman bener gak sih kayak di Eropa lagi panjang kali ini wow keren banget gue gak bohong guys gue gak bohong teman-teman jadi kini itu kesana ke kota Bandung guys jadi kota Bandung hari ini cerah teman-teman apapun gue gak bohong ini gue tuh suka sama gunung terbang kalai tapi alam sekitarnya tuh keren itu tipikal-tipikalnya gue rajor TV tuh wow kita kebohon lagi teman-teman yuk oke guys jadi gue sekarang mau kebohon lagi mau explore di sekitar vila mewah yang sudah terbang kalai sekitar 10 tahun yuk let's go oke guys kita melanjutkan lagi explore exploreisasi aduh gak bisa masuk guys bagus tuh ada kursinya teman-teman nanti kita masuk ya dari akses jalannya dulu wow ada sebuah haven oke kaca gila ini udah lama terbang kalai udah sepuluh tahun teman-teman ada tukang cuanki juga disini ada pakunya guys iya di sini aja nah ini teman-teman yang ada gak abah kuda yang ada di daerah lembang nih kalau main kesini main ke tempatnya abad bisa keliling-keliling pakai kuda ya pak ya iya itu untuk sekali read itu berapa pak kira-kira ya kalau upamanya itu masuknya di booking itu nah upamanya satu hari nah paling paling tinggi itu sekitar 300 300 paling tinggi gitu iya itu untuk sekali muter gitu iya namanya di booking berjalannya mulai jam 8 atau jam 9 sampai ke jam 12 atau jam 1 oh di booking dari jam 8 pagi sampai jam 12 gitu selesai di booking namanya oke guys jadi sekarang gue sudah tepat di dalam vilanya ini teman-teman yang udah sepuluh tahun terbang kalai pada apa sih ya cuma ada bekas apa ini ya cerobong asap kali teman-teman waktu gue menemukan vilanya terbang kalai gue pasti menemukan cerobong asapnya terus teman-teman ya jadi gak terbesar amat guys ini si vilanya tuh ya ada bekas kursinya ada kordengnya juga si bagunya ada debuan kordengnya guys ini ada sebuah kursi teman-teman ada gantungan apa ya baju ada kursi 2 dan ini tripleknya masih bagus teman-teman di atas gue ini masih bagus tripleknya masih keren lah tripleknya guys ini juga masih bagus si tripleknya tuh teman-teman kalian bisa lihat sendiri wow apa ya jadi ya ini kosong 10 tahun karena udah gak beroperasi lagi teman-teman begitu banyak pecahan-pecahan kaca disini dan banyak ada kordeng juga ada pecahan berin juga rusat hati guys kesini itu rusat hati hati-hati banget ini kursi kursi itu apa ya berinding berinding gue kalau melihat kursi seperti gini nih suka ada di TV apa dalam-dalam horror gitu kan kursi goyang seperti ini kursi kayu terus yang duduk kayak kakek serem banget gue merinding melihat kursi seperti ini bisa lihat sendiri guys disini juga merinding banget kalau melihat kursi seperti ini dan saya cek aja udah gak keurus banyak kotoran-kotoran dan gue gak tau ini apa udah sendok juga teman-teman udah kayu juga rapuh kali ini udah rapuh guys bisa lihat sendiri wow oke deh dan gue cekut apa ya tusuk ke sepatu terus ke dalam kan kalau melihat bling-bling seperti ini teman-teman dia harus safety juga dan udah banyak serang laba-laba serang laba-labanya teman-teman serang laba-laba guys ini udah bolong kacanya tetap minyak serpihan serpihan kaca wow oke deh gue gak akan nama-nama lanjut keluar lagi guys abah bah siapa namanya bah berkenalan pak maman pak maman saya golerajor saya dari bandung juga iya berarti pak maman ini seri-harinya itu apa ya apa bekerja sebagai pengemudi kuda pengemudi kuda itu yang jauh kemana bah iya cuma kalau lagi libur cuma disini aja lokasi ini istana bunga kirain sampai kelembang juga bah enggak jadi kan kalau sampai pergi dari rumah kan baru datang tadi pagi-pagi ke disini baru hari sekarang disini nah besok pulang pulang kalau pulang kelembang iya lembangnya sebelah mana bah lembangnya di dekat gunung batu oh dekat gunung batu iya dekat rumah si kabayan nah itu kan ada kalau cari nama saya itu kan gampil di pinggirnya di perapatannya itu ada penampungan susu penampungan susu iya nah tinggal nengok ke timur nah ada itu kandang kudanya kok belum tau abah sekarang usianya berapa abah apa usia abah berapa sekarang udah 70 70 tahun alhamdulillah masih di alhamdulillah masih kasih kesehatan gitu karena kan itu saya itu seperti waktu dulu itu memang pernah sakit lah nah kata dokter bah eh kuat enggak makan susu atau itu kopi kopi hitam atau bernamanya itu aku susunya itu yang jangan dimakan jangan disedutin kopi hitam dengan itu micacino micacino ya jangan kata dokter sama mie jangan makan mie sama itu daging ayam kalau kuat jangan dimakan nah sampai sekarang waktu punya punya anak yang terakhir di sebelumnya rumah tangga itu udah bunjangan sekarang udah 10 tahun punya istri tapi belum enggak punya beranak enggak punya anak tapi saya akan penasaran banyak bahkan tep-tepernya kan disini gitu ya iya sini ini kan udah kosong terbang kalai iya 10 tahun berapa ya 10 tahun apa lebih ini lebih lebih nah ada enggak sih bak melihat sesuatu yang tak asat mata atau abang enggak sengaja melihatnya ada enggak 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 saya itu kan kalau pan sering kalau malam ngambil kesini lagi ngasih makan lagi kudang aman aman aja apa apa pernah melihat sesuatu enggak gitu kayak enggak 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 biarpun kalau kata orang Sundama itu kan umpamanya itu ririwa enggak ada enggak ada banyak itu orang udah meninggal itu ada sawara enggak ada suara tapi enggak ada jirim enggak belum pernah belum pernah lihat belum dengar belum dengar bayah orang dengar orang udah meninggal berarti ular juga maupun besar maupun kecil belum pernah lihat alhamdulillah karena kan di lingkungan sininya ada pohon lem itu kayu manis kenapa ada pohon kayu manis jadi kan kalau ada tiap hutan ada pohon kayu manis jadi kecaduannya itu ular takut takut katanya jadi ada sejarah jadi ketahuan saya juga waktu masih gelar kakek saya masih tahu nah kan memang seperti di hutan yang lain kalau tidak ada kayu manis memang ada tapi kan tiap hutan seperti tangkuan perahu gunung belangrang memang ada kayu manis enggak ada enggak ada ular oke deh abah makasih abah iya iya abah itu siapa namanya abah kodanya abah Dewi Dewi iya halo kadewi hehehe dengar kadewi gimana bapak magilang apa Dewi hehehe Dewi hehehe ayo makasih makasih guys vlog gue sampai sini aja teman-teman di pulang mewah yang sudah terbang kalai 10 tahun ya buat kalian jangan lupa subscribe like share dan komen dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan share video ini ke semua sosmed kalian dan bentuk support channel gue supaya channel gue makin berkembang teman-teman oke kata-kata dari gue see you tomorrow love you more salam dari kota Bandung bye-bye